Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi teman-teman Di kesempatan kali ini agak sedikit berbeda ya Kali ini saya mau memberi tutorial cara editing video Dengan aplikasi Gain Master Jadi video ini saya buat karena Sering kali saya melihat video-video dari youtuber berburu khususnya Itu posisi hasil rekaman dari scope itu Kadang ada yang kurang menengah Atau retikelnya itu posisinya miring Dan lain sebagainya Dari hal tersebut Pemikiran saya Bukan ini menggurui Cuma ini pengalaman saya pribadi untuk editing video dari aplikasi Gain Master Bisa membantu teman-teman Oke Selamat Menyaksikan Ini saya menggunakan Gain Master Pro Edition Pertama kita masuk ke MT Project Kemudian kita masuk ke Media Browser Kita pilih file yang ingin kita edit Ini posisi hasil rekaman kurang ke tengah Jadi biasanya ini disebabkan oleh posisi mounting Atau juga posisi kamera Oke setelah kita pilih yang ingin kita edit Kita pilih menu ini Oke kita pilih tanda sama dengan Kemudian kita bisa pindah-pindah posisi Bisa kita perbesar atau perkecil Oke kita coba Ini posisi hasil rekaman agak hasil low ya Ini juga bisa kita edit Ke menu Color Adjustment Ini kondisi buat Mencerahkan Kemudian kita Redupkan pencahayaan Oke ini hasilnya Agak lebih lumayan Tapi posisi hasil rekaman bisa ke tengah Ini sebelum kita edit Kemudian ini setelah kita edit Oke Semoga bisa membantu Oke itu tadi proses editing Yang hasil gambar video dari skopenya kurang Posisinya kurang ke tengah Berikut adalah cara editing Radikal yang mirip Oke Berikut caranya Seperti di awal tadi Kita masuk media browser Yang membedakan Kita pakai background Ini kita pakai background Sesuaikan dengan durasi video yang mau kita edit Kemudian kita pilih tombol ini Oke Sama dengan Ini fungsinya biar background tidak zoom in Zoom out sendiri ya Kemudian kita Gelapkan Biar kelihatan natural Sebenarnya ini bisa pakai background warna hitam ya Kemudian Masuk ke layer Ke media Dan kita bisa pilih Video yang ingin kita edit Kemudian kita pilih cropping Ya Kita aktifkan Kita pilih shape Lingkaran Kemudian setelah Oke kita bentuk lingkarannya Swag scope Kita Feeder Ini fungsinya untuk menyamarkan potongan Oke kemudian kita bisa Luruskan Kemudian kita bisa berpisah Oke Sip Dan ini Hasilnya Agak Lumayan Ini hasil rekaman dari Kamera next vision saya Kemarin berburu tikus Oke saran buat teman-teman ya Sebenarnya Background Ini bisa langsung kita Pakai Warna hitam Cuma kalau saya lebih Pilih Background yang Bertekstur Biar kelihatan natural Jadi enggak kelihatan kalau Diedit-edit banget Itu Oke Oh iya Kalau mau edit videonya Jangan lupa di klik videonya dulu ya Jadi kalau background ini terlalu panjang Kayak seperti ini Bisa kita potong Pilih gambar penting Kemudian kita potong Dan ini hasilnya Sebelum di edit Dan ini sudah di edit Oke Semoga bermanfaat Oh iya Kemarin Ada pertanyaan Dari Teman Youtuber Berguru Begini pertanyaannya Nah Oleh sebab itu Saya buat Tutorial Yang ini Khusus Untuk Mas An Hunter Oke Begini caranya Masih Seperti yang di awal tadi Kita masuk Main dia browser Kemudian Kita Pilih File yang Mau kita insert Video dari Scoopnya Ya ini Kita Lihat dulu Kemudian Kita Pilih Menu layer Kita Masuk ke media Kita Pilih Video yang Mau kita Insert Ke video Sebelumnya Kemudian Kita Cropping Marksnya Kita Aktifkan Sekali lagi Kita Pilih Ship Lingkaran Kemudian Kita Sesuaikan Atau Kita Ambil Yang Lingkarannya Saja Seperti di awal tadi Feeder Fungsinya Untuk Menyamarkan Garis Potong Oke Ya Kemudian Kita Sesuaikan Tempatnya Ya Seperti ini Oke Coba kita Play Ini Akhirnya Yap Dan video yang Tidak kita Potong Bisa kita Potong Terima SES Pemotong Tadi Kurang Sepurna Kita Sepurnakan Dulu Karena Masih Ada Garis Garis Hitam Di Luar Oke Kita Preview Lagi Ya Sudah Lebih Mendingan Dari yang Tadi Oke Semoga Bisa Bantu Mas Hunter Ya Ya Itu tadi Sedikit Pengalaman Dari saya Semoga Bermanfaat Buat teman Teman Semuanya Dan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dan Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Dan Ditunggu Saran Dan Ketiknya Di Kolom Komentar Oke Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Ciao Suka